Mahkamah Internasional atau ICJ mengeluarkan putusan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal alias melanggar hukum. Akibatnya, ICJ mendesak Israel harus hengkang dari wilayah-wilayah yang diduduki sesegera mungkin. Akibatnya, ICJ mendesak Israel harus hengkang dari wilayah-wilayah yang diduduki sesegera mungkin. Pandangan hukum para hakim pengadilan tertinggi PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda itu merupakan yang paling keras sejak konflik Israel-Palestina berlangsung. Tak hanya itu, ICJ juga mewajibkan Israel membayar semua ganti rugi yang ditimpulkan. Israel juga harus memindahkan semua warganya dari wilayah-wilayah itu sesegera mungkin. Lebih lanjut, Dewan Kamaran PBB, Majelis Umum PBB, serta semua negara wajib untuk tidak mengakui pendudukan Israel sebagai tindakan yang sah termasuk memberikan bantuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sementara itu, pihak Israel menolak putusan tersebut. Mereka menilai pendapat itu salah dan sepihak serta mengklaim bahwa penyelesaian politik di kawasan hanya bisa dicapai melalui negosiasi. Terima kasih telah menonton!